Tidak hanya ngendon di apotek saja, nunggu resep datang layan, tidak hanya pelayan saja. Tapi sudah bersama-sama dengan dokter, turun ke bangsa untuk menentukan pengobatan yang rasional. Nah, apa nih, apa namanya, bekal Anda, apalagi farmasi UMY, ini kan konsentrasinya di klinik, jadi pelayanan di situ. Dia menjadi ujung tombak di situ. Langsung dengan pasien, langsung dengan dokter di situ. Nah, apa yang, bekal apa yang Anda bawa nih, kalau Anda ketemu dokter untuk diskusi dan sebagainya. Kalau Anda, kita mengandalkan, kita, apa namanya, adu farmakologi, sana belajar farmakologi dokter berapa semester, yang lama sekali di situ. Tentu lebih menguasai daripada kita. Tapi kalau kita sudah membawa struktur, misalnya obat ini dengan ini berkesan mana, gitu ya. Kalau kita bawa struktur, maka dokter akan diam. Karena itu bidang kita, itu yang kita miliki di situ, senjata kita di situ. Ada juga suatu industri farmasi, dulu mengganti metrep-nya, metrep tahu ya, medical representative di situ. Nah, yang biasa mengetil, menginformasikan atau menjelaskan dokter ya, untuk meyakinkan dokter bahwa obat dari produk kita ini lebih baik daripada yang lain di situ. Nah, kalau dulu metrep, itu lulusan SMA saja bisa. Suatu saat mengubah, ini suatu industri, mengubah semua metrep-nya diganti dengan apotekar. Yang tentunya pekal kefarmasiannya, itu jelas ya, lebih banyak di situ. Dan apa yang terjadi? Pumset industri tadi naik, beberapa kali lipat. Nah, seorang farmasis ini tentunya akan lebih mampu ya, memberikan peterangan-peterangan yang meyakinkan dokter bahwa produk ini itu lebih baik daripada yang lain di situ. Oke, dan juga kalau Anda pegang organik, Anda punya dasar organik, Anda punya pegangan organik, itu Anda akan lebih mudah dalam mempelajari ilmu-ilmu yang lain. Contoh misalnya Anda belajar nasib obat dalam tubuh, misalnya metabolisme obat misalnya. Nah, apa yang terjadi nasib obat di dalam tubuh tadi? Seperti apa? Itu isinya adalah reaksi-reaksi biogimia, dan itu dasarnya darah reaksi-reaksi kimia. Anda belajar NMR, kalau Anda punya organik, itu akan lebih mudah. Anda belajar biosintesis metabolit sekender, dan lain-lain di situ. Sehingga jangan sepelekan organik ini. Ini organik itu mudah, dan itu mendasari banyak ilmu di situ. Dulu pernah ada senior saya melakukan penelitian, dua macam obat, ternyata ikatannya dengan protein plasma itu berbeda. Struktur berbeda, ikatannya berbeda. Kemudian beliau akan menulis di jurnal, tapi beliau tidak pede untuk membahas tentang ini, hubungannya dengan struktur. Beliau tanya, beliau tanya dengan saya, ini gimana berbeda. Oke, Pak, nanti saya bantu. Oke, kemudian saya bantu, saya terangkan. Kenapa kok obat dengan struktur ini, itu ikatannya dengan protein plasma, itu lebih kuat daripada obat yang lain di situ. Dan kemudian ternyata nama saya juga diikutan dalam publikasi tadi. Ini nanti juga dalam praktiknya juga, informasi-informasi seperti ini, ini juga penting. Contoh misalnya, obat yang ikatannya dengan protein plasma itu kuat. Nah, itu di, apa namanya, kalau nanti ada obat yang bisa mendesak, apa namanya, obat ini dari ikatannya dengan plasma tadi, ikatannya dengan protein dan plasma tadi, maka tentunya bisa terjadi toksik. Karena kemudian kan bentuk bebasnya jadi lebih banyak di situ. Nah, seperti itu. Kasus-kasus talidomid dulu ya, yang menyebabkan cacat anggota tubuh-anggota tubuh pada bayi-bayi yang baru lahir, karena ibunya mengkonsumsi talidomid. Nah, itu karena juga ada kaitannya itu. Ada, ternyata mereka ada atom C-kiralnya, sehingga ada steroi isomirnya di situ. Isomir yang satu, itu ternyata bisa mengikat THF alfa, yang itu berfungsi untuk membuat pembuluh darah yang baru dari organ yang akan berkembang. Kalau ada organ yang akan berkembang, itu tubuh akan membuat, melakukan angi-genesis, pembuluh darah baru, supaya nutrisi, kemudian oksigen, itu bisa disalurkan ke sana. Ibu yang hamiling, idam, pual, pusing, muntah di situ, kemudian minum talidomid tadi. Ternyata talidomid ini, apa namanya, bisa masuk ke, bisa menembus placenta, dan kemudian mengikat THF alfa itu tadi. Sehingga pembuluh darahnya tidak terbentuk, maka organ tadi tidak berkembang. Sehingga banyak bayi yang tidak punya tangan, tidak punya kaki di situ. Itu sedikit pengantar dari saya. Semoga bisa memberikan semangat bagi Anda untuk bersungguh-sungguh di dalam mempelajari gimia organik ini. Ingat, bekal Anda untuk nanti berdiskusi dengan dokter dan sebagainya, struktur gimia. Itu mereka akan bisa lebih menerima di situ apa yang Anda sampaikan. Baik, saya ditugaskan untuk memberikan dalam empat kali pertemuan, nanti yang Jumat di Robel ya, dari jam sembilan sampai selesai dua kali. Ini sebenarnya ada empat topik. Yang pertama adalah mengenai senyawa karbonil untuk previewnya, kemudian aldehyde dan keton, kemudian asam karboksilat, dan turunan asam karboksilat. Oke. Baik, akan saya mulai. Nanti kalau ada yang tidak paham dari apa yang saya terangkan, langsung Anda angkat tangan, ngerti-ngerti tanya gitu. Langsung tanyakan. Tidak usah menunggu, saya beri waktu untuk bertanya. Begitu Anda kok, saya terangkan Anda, ada yang tidak paham atau ada yang tidak tahu, langsung ditanyakan. Begitu ngeh. Jangan malu, jangan takut untuk bertanya. Rugi kalau Anda malu atau takut untuk bertanya. Begitu ngeh. Mas, Mbak. Ibu. Iya, Bu. Kalau ada yang tidak paham, langsung ditanyakan. Supaya nggak lupa juga nanti. Baik, saya ijir. Ijin share screen. Mungkin ini adalah yang pertama, preview untuk karbunil, senyawa karbunil. Kemudian nanti mungkin sedikit masuk ke Aldi dan Ketan. Karena Aldi dan Ketan ini banyak nanya bahasanya. Mungkin tidak selesai dalam satu kali pertemuan. Sebagian mungkin sudah saya berikan di sini. Baik, saya mohon izin share screen. Mungkin nanti bahannya saya kirim ke siapa ya. Saya kirim ke mana gitu. Atau saya kirim ke salah satu dari Anda. Tolong nanti saya dihubungi gitu. Kemudian nanti bisa di-upload di drive-nya mungkin ya. Oke, nanti tolong ya. Salah satu ada PJS-nya. Ada PJ-nya, penanggung jawab kuliah. Ini ada yang ditunjuk mungkin dari satu angkatan. Tidak ada? Tidak ada. Ada, Bu. Baik, nanti saya dihubungi ya. Nanti bahannya saya berikan pesanan. Oke? Iya, Bu. Nanti saya berikan pesanan. Oke, baik. Terima kasih. Oke. Sudah bisa dilihat? Mas, Mbak? Sudah, Ibu. Sudah, Ibu. Sudah, Bu. Oke. Oke. Baik. Kita mulai dengan senyawa karbonil. Kadang kimia organik disebut juga dengan senyawa karbonil. Karena memang gugus karbonil ini hampir ada di semua obat yang aktif. Dan dia merupakan gugus yang mempengaruhi, yang menentukan juga aktivitas dari suatu senyawa. Di situ. Nah, gugus karbonil tentunya Anda sudah paham ya. Oke. Nah ini. Senyawa karbonil, ini adalah suatu senyawa organik yang mempunyai gugus pengisian karbonil. Ingat ya. Karbonil adalah gugus dengan C double bond O. C ikatan rangkap 2 O. Ini namanya gugus karbonil. Nah, senyawa yang mempunyai gugus karbonil, ini dimasukkan dalam senyawa karbonil. Nah, senyawa karbonil ini tersebar sangat banyak di alam. Baik sebagai produk dari alam itu sendiri, maupun di sintesis. Ya, mempunyai gugus karbonil yang mempunyai gugus karbonil yang mempunyai gugus karbonil yang mempunyai gugus karbonil. Nah, sebagai produk alam, maka senyawa karbonil ini terdapat dalam bentuk sebagai intermediate atau produk antara. Bisa sebagai intermediate. Jadi, dia terbentuk dalam satu rangkaian, membentuk suatu senyawa produk akhir. Di situ. Ya, atau sebagai produk akhir itu sendiri, atau end product-nya. Dalam proses metabolisme dan biosintesis di dalam mahluk hidup. Oke. Nah, sebagai produk sintetik, senyawa karbonil ini banyak dijumpai sebagai kemikalia. Kemikals atau kelarut, solvent. Kemudian juga bisa monomer, adesif, kemudian agrikemicals, obat, maupun bahan kimia. Bahan kefarmasian yang lain. Karena senyawa karbonil tersebar sangat luas di alam raya ini, dan umumnya dihasilkan oleh semua jenis mahluk hidup atau living organism, maka dapat dikatakan bahwa mempelajari kimia karbonil, ini identik dengan mempelajari kimia dari living organism. Nah, ini contoh-contoh senyawa karbonil yang lekat dengan kehidupan kita sehari-hari. Ini adalah piri doksal fosfat, atau kita kenal dengan vitamin B6 di situ. Nah, ini ada gugus karbonil dan karbonilnya. Ini adalah karbonil aldehit. Di sini C-nya mengikat H, C karbonilnya mengikat H. Nah, ini adalah gugus karbonil di situ. Dia karbonilnya karbonil apa? Karbonil aldehit. Kalau C-nya mengikat H, itu karbonil aldehit. Kemudian juga ada hidrokortison. Ada karbonil keton kalau ini. C atau R, di sini juga R, R, C, O, R. Ini adalah suatu keton. Ini juga karbonil keton juga. Ini C, ini R, ini juga R. Ini adalah hidrokortison. Suatu hormon glukokortikoid yang berfungsi sebagai anti-radang di situ. Ini jenisnya adalah karbonilnya, ini jenisnya adalah keton. Kemudian ada asam sitrat. Ini satu asam karboksilat. Ini karbonilnya, C-nya mengikat OH. Ini adalah gugus karbonilnya. Karbonil apa? Karbonil karboksilat. Jadi ini adalah gugus karboksilat. Ada karbonilnya, ada OH-nya di situ. Asam sitrat banyak dalam sitrus, dalam jeruk. Ini adalah termasuk asam pre-karboksilic acid. Asam pre-karboksilat. Karboksilatnya ada tiga. Satu, dua, tiga di situ. Kemudian ada aset aminofen. Ini karbonilnya, ini mengikat NH. Ini disebut sebagai amida. Kalau karbonilnya mengikat N, bisa NH2. Bisa NH, satu tangannya. N itu tangannya tiga. Dulu di organik satu, mestinya Anda sudah dapat. Kalau dia tinggal satu, maka ini ada substituennya. Atau juga bisa jajar dua-duanya diganti dengan R. Jadi ini hilang, diganti dengan R lagi. Ini namanya amida. Kalau NH2 itu amida primer. Kalau NH2 itu amida secondaire. Kalau NH2 itu namanya amida tersier. Ini aset aminofen. Aset ini aminofen. Aminofenol. Aminonya ini. V0-nya ini. Jadi ini adalah suatu jenis namanya amida. Dan ini adalah sudah sangat kita kenal. Dengan nama lain adalah paracetamol. Paracetamol sebagai analgitik antipiritik yang sangat luas digunakan di situ. Cuma sayangnya senyawa yang sederhana ini pun kita belum bisa membuat obat sendiri. Nah ini tantangan di dina kefarmasian. Kemandiran di bidang obat kita belum. Jadi seperti kemarin yang ditakutkan sewaktu COVID. Semua lockdown di situ. Kita biasanya kalau tidak dari Cina, impornya dari India. Kalau dia tidak bisa, dia lockdown, dia tidak bisa mengimpor. Kita tidak punya. Namanya pabrik untuk membuat ini. Anda bisa bayangkan apa yang terjadi di situ. Karena hampir semua obat kita belum punya satu pun untuk membuat satu macam obat pun di sini. Dulu pernah ada ya Ria Sima Abadi di situ. Membuat paracetamol. Tapi ternyata bahan bagunya juga masih impor. Ya sudah. Lebih murah impor daripada membuat. Tapi kalau kita tergantung dengan pihak lain. Suatu saat ada kondisi-kondisi di mana mereka tidak mau atau tidak bisa mengekspor di situ ke kita. Nah kita mau apa? Apalagi untuk penyakit-penyakit dikena raten. Misalnya orang yang sakit jantung, hipertensi. Seperti itu. Misalnya furosemid diuretik. Nah kalau itu sangat dibutuhkan dan tidak tersedia Anda bisa bayangkan. Orang-orang yang mempunyai penyakit itu tidak mendapatkan obat yang diperlukan di situ. Nah ini juga tantangan di dunia kefarmasian. Bagaimana kita bisa menjadikan Indonesia ini punya ketahanan terhadap obat. Di situ. Sehingga kalau ada posisi apapun kita bisa membuat sendiri. Meskipun itu lebih mahal harganya. Apalagi di Indonesia juga banyak industri-industri yang dia limbahnya adalah bisa dijadikan sebagai starting material untuk sintesis obat. Nah kemudian ada dacron juga ini sejenis poliester. Poli itu polimer ya. Ester. Nah ini kan ester. Kalau ester itu CE double bond O ini karbonil. Kemudian di sini ada OR. Itu namanya ester. Ini juga contohnya ya CE double bond O ini karbonil. Kalau di sini ada OR itu adalah ester. Banyak sekali senyawa karbonil. Macamnya. Nah kemudian lagi ada eritromisin A ini antibiotik. Antibiotik apa namanya saat ini masih digunakan. Oke. Untuk melawan infeksi. Nah kita lihat ini ada karbonil keton. Di sini ada karbonil ester. Tapi ester siklik ini. Karena ini siklik ya. Mana namanya adalah lakton. Menadak lor tetra siklin. Tetra siklin ini juga antibiotik ya. Warnanya kuning ini. Dulu sudah banyak bakteri yang resisten. Kemudian banyak ditinggalkan. Tapi sekarang bakteri yang sekarang juga resisten terhadap antibiotik yang ada. Dan ternyata kok malah dia lebih apa namanya sensitif dengan tetra siklin atau dengan tetra siklin ini. Sehingga banyak digunakan lagi di sini. Dan kafein ini ada alkaloid yang ada dalam teh, dalam kopi ya. Tiga sekawan ada kafein. Ada teofilin, ada teobrumin di sini ya. Nah ini kafein. Dia juga ada karbonil amida di sini. Ini karbonil amida. Ini juga karbonil amida. Ini dia punya inti purin di situ. Nah kita lihat sekarang struktur gugus karbonil. Karbonil tadi adalah C double bond O. Saya mau tanya nih calon di Jawa. Ikatan rangkap dua ini. Yang satu ikatan apa? Yang satu ikatan apa? Ada yang masih ingat? Ada yang masih ingat? Hibridisasi sudah diberikan ya dulu di blok. Blok berapa nih? Blok satu ya. Hibridisasi sudah diberikan? Sudah. Sudah ya. Yang ngajar siapa? Pak Andi? Bukan. Siapa yang ngajar dulu? Baik ya. Jadi satu ikatan sigma, satu ikatan pi. Dan senyawa dengan ikatan rangkap dua. Ini tolong dijawab lagi. Dia mengalami hibridisasi apa? SP3, SP2, SP? Atau SP? SP2. SP2. SP2 itu bentuknya apa ya? SP2. Bentuknya apa? Tetrahidral? Kalau SP3 bentuknya apa? Ini dipakai ya di sini. Jadi yang sudah Anda dapatkan. Tetrahidral, kalau tidak karbon tadi tetrahidral, maka bentuknya seperti apa? Tetrahidral. Kalau dia mengalami SP3, maka bentuknya adalah tetrahidral. Pak SP2? Trigonal. Trigonal planar. Anda bisa bayangkan lambang mobil Mersi? Tahu ya? Lambang mobil Mersi. Nah, kayak gitu lah. Trigonal planar. Kayak ini nih. Ini kan trigonal planar. Sudut-sudutnya kira-kira 120 derajat. Baik. Jadi atom C mengalami hibridisasi SP2. Atom O juga mengalami hibridisasi SP2. Nah, hibridisasi SP2 ini berarti apa? Satu orbital S dibasarkan, dihibritkan dengan dua orbital P. Padahal orbital P ini punya berapa orbital yang setingkat? orbital P berapa? Ayo, berapa? Ada tiga kan. Ada PX, PI, dan PZ. Oke. Nah, S digabungkan dengan dua P. Maka di sini satu digabung dengan dua. Maka kita akan mendapatkan tiga buah orbital hibrid SP2. Anda bayangkan ya. Kalau Anda belajar hibridisasi, itu eto-eto-eto-e Anda coba bayangkan Anda jadi cukang cet. Karbon itu kan enam ya, nomor atomnya. Kemudian konfigurasi elektronnya berarti apa? Satu S2, terus dua S2, terus dua P2. Nah, padahal P ada tiga. Berarti ada satu yang belum terisi. Maka kemudian satu orbital S tadi di eksitasikan ke orbital P. Sehingga orbital 2S-nya tinggal satu. Orbital PX, PI, PZ-nya, 2PX, 2P, I, 2PZ-nya terisi satu, satu, satu. Yang orbital 1S2 tidak ikut karena dia di kulit yang lebih dalam. Nah, sekarang kalau ibaratkan Anda punya, berarti kan Anda punya dua S1, kemudian ada dua P-nya, ada tiga. Anda bisa bayangkan nih, tolong dibayangkan. Kalau Anda punya satu kaleng cet putih, yang dua S, dan tiga kaleng cet merah, dua PX, dua PE, dua PZ. Anda campur sekarang satu kaleng cet putih tadi dengan dua kaleng cet merah. Anda buka semua tiga cet tadi, kemudian Anda tuang di becana yang besar, Anda aduk sampai homogen. Yang tadi kelihatan, oh ini dua S-nya putih, oh ini dua P-nya merah. Tapi kalau dua cet merah dengan satu kaleng cet putih tadi, Anda campur semua di dalam satu becana besar, kemudian Anda tuang lagi ke tiga kaleng tadi, maka Anda sekarang punya tiga kaleng cet yang warnanya apa? Warnanya apa? Merah muda. Merah muda. Merah muda. Merah muda. Merah muda sekarang warnanya? Berbeda. Beda. Dari awalnya. Kata D, tadi kan bisa dibedakan, oh ini putih, itu merah. Nah, kalau sudah dicampur semua, maka warnanya sama enggak? Sama. Sama. Ya kan? Nah, itulah. 2S dengan 2P, energinya beda tidak? Sama tidak? Beda kan? 2P lebih tinggi daripada 2S. Ya kan? Tapi setelah dihibritkan tadi, maka sekarang Anda punya tiga kaleng cet yang warnanya pink. Atau Anda punya 3-2 perbital hybrid SP2 yang semuanya adalah ekivalen. Paham? Kemudian yang PZ-nya tadi enggak ikut dicampur. Berarti dia tetap warnanya tetap apa? Tetap warnanya tetap apa? Tetap merah. Merah. Di situ. Nah, ini dia. Jadi, orbital hybrid SP3 itu ini. Ini orbital hybrid SP3. Sebenarnya orbital hybrid itu gini. Ini. Terus ini ada kecilnya di situ. Kalau orbital P, itu kan seperti ini. Ada apa namanya, seperti barbel apa-apa gitu ya. Loop-nya sama. Tapi nanti orbital S bentuknya adalah bulat di situ ya. Seperti bulat. Nah, kalau itu dihibritkan, maka nanti bentuk orbital hybridnya jadi ini. Kayak ruwet-ruwet itu. Kayak ruwet-ruwet. Nah, ini juga kan ini ruwet-ruwetnya kelihatan. Jadi, ini SP2, ini SP2, ini SP2. Trigonal planar. Ini juga demikian. Itu atom O-nya. Nah, kemudian atom C-nya juga iya. Satu, dua, tiga. Ini trigonal planarnya. Kemudian, tapi di oksigen bedanya apa? Bedanya dua orbital hybrid SP2-nya sudah ditempati oleh dua elektron yang spin-nya berlawanan. Sehingga ini tidak bisa lagi digunakan untuk ikatan. Yang ini masih terisi satu. Yang ini karbonnya satu. Di sini satu. Di sini satu. Maka masih bisa digunakan karbonnya untuk SP2 ini ada tiga. Satu, dua, tiga. Ini kan mengikat R aksen. Ini berikatan dengan R. Ini di-overlapping dengan atom O. Ini ikatan sigma. Ini ikatan sigma. Ini ikatan sigma. Oke. Ya. Nah. Kemudian yang oksigen-nya itu kenapa ditulis? Sering kita menulis ada dua titik. Dua pasang titik di situ. Nah, ini karena ini. Karena dua orbital hybrid SP2-nya untuk oksigen sudah ditempati oleh sepasang elektron. Coba nanti dilihat lagi ya. Ini proses ibridisasinya. Nah, ini ikatan sigma. Ikatan antara C dan O yang dilakukan dengan overlapping orbital SP2 dari C dan SP2 dari O secara aksial dalam satu sumbu, ini menimbulkan ikatan sigma. Dimana elektron ini akan tersebar merata di situ. Nah, kemudian masing-masing karbon dan masing-masing oksigen masih mempunyai satu orbital P yang tidak ikut hybridisasi yang tetap merah tadi. Masing-masing terisi satu elektron. Oke. Nah, kemudian elektron-elektron P ini kemudian di-overlapping-kan. Yang loop dengan loop ini akan menjadikan awan elektron di atas bidang datar tadi. Yang di bawah, yang loop yang di bawah ini juga ada awan elektron di bawah bidang datar tadi. Jadi ikatan P di situ. Bukan ini ikatan P, ini ikatan P. Bukannya. Jadi ikatan antara adalah keboleh jadian menemukan elektron. Kalau itu ikatan sigma, maka keboleh jadian menemukan elektron sigma adalah di antara dua inti tadi. Ini dari C, ini dari O. Maka dia akan tersebar di situ. Tapi kalau ikatan P, maka keboleh jadian menemukan elektron P adalah ini, di atas atau di bawah. Dari bidang trigonal pelanar tadi. Oke. Jadi di sini, nanti Anda bisa membaca di sini bahwa atom C dan atom O dalam gugus karbonir, itu dia mempunyai, dia mengalami bidrisasi SP2. Sehingga masing-masing punya tiga orbital di bidris SP2. Satu, tapi ini sudah overlapping dengan R aksen. Dua, ini sudah dengan R. Tiga, ini C dengan O. Ini juga satu, dua, tiga. Ikatannya itu membentuk ikatan sigma. Kemudian juga masing-masing punya satu orbital P yang tidak ikut di bidrisasi. Tetap merah tadi itu. Maka kalau ini di overlappingkan, akan timbul satu ikatan P. Sehingga dalam satu ikatan rangkap dua, ini adalah, ada satu ikatan sigma, ini, SP2-SP2 di overlappingkan secara aksial, garis lurus. Kemudian yang satu lagi adalah ikatan P. Di mana awan elektronnya ada di atas dan di bawah dari bidang planar C double bond O tadi. Oke, bisa dipahami? Paham ya? Bisa, Bu. Nah, ini dia. Nah, ini ikatannya. Jadi ini ikatan P itu, ini awan elektronnya di atas dan di bawah. Kemudian ini ada ikatan sigma. Dan O-nya di sini, dia sudah punya dua pasang lonper elektron. Elektron yang tidak terbagi. Oke, nah sudut-sudut ini trigonal planarnya tadi. R, C, R di sini, ini 120. R, C, O ini 120 juga. Ini 120 juga di situ. Oke. Nah, ikatan rangkap C double bond O itu lebih kuat atau lebih pendek daripada ikatan tunggalnya. Oke, nah ini dia. Ikatan rangkapnya ini 1,204 di situ. Di mana ikatan tunggal, ini ikatan tunggal itu 1,5 angstrom. Lebih panjang ikatan tunggal daripada ikatan rangkap C double. Kenapa? Karena karbon yang terhibri di CCSB2 itu lebih elektronegatif daripada SP3. Karena karakter S-nya dalam SP3, 1S, 3P. Maka S-nya ini adalah 25 persen. Tapi kalau di dalam SP2, 1S, 2P. Maka S-nya adalah sepertiganya. 33 persen di situ. Oke. Nah, ini adalah sudut-sudutnya dekat dengan 120 derajat. Trigonal planar. Ini pada karbonil aldehyde. Tapi struktur karbonil yang lain juga sama, pembentukannya seperti itu tadi. Oke. Nah, ikatan rangkap karbon oksigen ini terpolarisasi delta plus dan delta minus. Oke, kita lihat di sini. Ini ada C, ini ada O. C dengan O elektronegatifitasnya besar mana? Besar mana? C di golongan berapa sih? Halo? Halo? C dengan O tinggi mana? Coba ada beberapa yang jangan di-mute gitu biar kita bisa diskusi. Salah nggak apa-apa, Anand ya. Salah nggak apa-apa. C dengan O tinggi mana elektronegatifitasnya? Ini baru keluar dari SMA, Anand. Tinggi mana? Tinggi O ibu. Tinggi O. C dengan N tinggi mana? C dengan N tinggi mana? Udah lupa semua. N dengan O besar mana? O. O dengan halogen besar mana? Halogen. Iya, kan semakin ke kanan, itu elektronegatifitas semakin tinggi. C kanannya N, kanannya O, ya kan? Kemudian halogen ada di paling kanan, di golongan tujuh ya. Sehingga halogen ini paling elektronegatif. elektronegatif. Oke. Nah, karena O-nya ini lebih elektronegatif, elektronegatifitas itu apa? Kemampuan untuk menarik elektron terlalu. Oke, jadi karena ini lebih tinggi elektronegatifitasnya. Tadi Anda bisa melihat ya, di sini ada dua elektron, satu dari C, satu dari O. Tadi sigma tadi. Yang P juga demikian, satu dari C, satu dari O. Awan elektron ini tidak tersebar merata di sini. Kenapa? Karena O menarik lebih kuat. O-nya menarik lebih kuat. Maka awan elektronnya tadi akan lebih tertarik ke arah O. Sehingga O-nya di situ merasa dia seakan-akan kelebihan elektronnya. Terpolarisasi menjadi delta minus. Sedangkan karbon tadi dia andil juga ya. Di sini andil satu, di sini sering satu. Tapi kok banyak ditarik ke sana? Maka dia menjadi bermuatan positif parsial. Jadi ikatan karbonil ini adalah ikatan yang polar. Elektronnya banyak tertarik ke O. Karena O lebih elektronegatif. Sehingga dia terpolarisasi delta minus yang karbonnya delta plus. Paham ya? Karena dia terpolarisasi delta minus, dia lebih kayak elektron di sini. Karena elektronnya banyak ngumpul di sini, awan elektronnya. Maka dia bersifat sebagai nukleofil. Sudah diasarin nukleofilik-elektrofilik belum? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Nukleofil itu suatu spesies yang kaya atau yang miskin elektron? Kaya. Yang kaya. Yang kaya elektron. Nukleofil itu dana nukleon. Fil itu suka. Suka nukleon itu inti. Di dalam inti ada muatan apa? Ada proton kan? Ada muatan, Bu? Jadi sesuatu yang kaya elektron, pasti dia suka yang spesies yang miskin elektron. Elektrofilik. Elektrofilik. Elektro dari kata elektron. Fil itu suka. Suka elektron. Siapa yang suka elektron, pastilah spesies yang miskin elektron. Tidak mungkin kaya elektron, moya yang kaya elektron. Ya kan tolak menolak dia. Paham ya? Oke. Nah, jadi ini adalah sisi nukleofil. Sisi yang kaya elektron, ini adalah sisi elektrofil. Jadi nanti kalau ada nih, misalnya ada nukleofil mau masuk nih, mau nyerang nih. Ada nukleofil yang mau menyerang. Yang diserang mana? Oksigennya atau karbonilnya? Ada nukleofil nih, mau nyerang nih. Nah, diserang semananya? Yang dimana? Yang C apa yang O? C. Yang C. Iya, yang diserang ada yang miskin elektron. Oke. Nanti hari apa ya? Harusnya besok ya, tapi kena saya besok penuh mengajarnya. Kemudian diganti hari Jumat ya. Nah, nanti hari Kamis kita ketemu lagi. Kita membicarakan adisi nukleofil. Reaksi yang khas nanti ya. Daripada Aldi dan Keton untuk adisi nukleofil. Jadi ada adisi, nanti pasti yang diserang adalah C karbonil. Nah, ini dia. Kalau digambarkan yang merah, merah, semakin merah, itu semakin awan elektronnya semakin tebal. Ini CH3. C double bone O. H disitu Aldehyde. Nah, disini O-nya itu delta minus. Maka disini merahnya lebih merah ya dibanding yang lain. Karena disini awan elektronnya lebih banyak. Dikatakan disini elektron rich. Kayak elektron yang disini ada elektron poor. Miskin elektron karbonilnya. Nah, ini delta plus, delta minus. Nah, kemudian ini juga bisa terjadi resonansi. Karena O lebih elektron yang tinggi, maka ikatan P itu yang lebih lemah ya dibandingkan ikatan sigma. Maka dua elektron P ini akan bisa ditarik ke O. Nah, sekarang O-nya menjadi kelebihan elektron. Karena punya C-nya juga diambil. Oke, disini ada tiga pasang. Sebenarnya satunya adalah punya C itu. Maka dia menjadi permuatan negatif. Karbonnya sekarang satu elektronnya diambil oleh O. Maka ini panah seperti ini ada panah penuh disini ya. Itu artinya perpindahan dua elektron. Kalau nanti panahnya hanya pancing disini kemudian satu mata ini saja yang satu tidak ditulis itu perpindahan satu elektron. Oke, jadi C-nya sekarang bermuatan benar-benar bermuatan positif. O-nya sekarang benar-benar bermuatan negatif. Elektronnya berpindah. Kalau ini tadi kan hanya terdorong lebih ke O disitu ya. Sehingga hanya delta minus, delta plus. Tapi kalau ini dua elektron yang sudah ditarik ke O semua, O-nya sekarang jadi minus, C-nya jadi plus. Dia bersifat nukleofil, dia bersifat elektrofil. Kalau ada yang tidak jelas langsung tanyakan ya. Oke, baik. Sekarang pengolongan senyawa karbonil. Oke, pengolongan senyawa karbonil. Senyawa karbonil mempunyai fragment asil. Kalau ini tadi karbonil. Kalau dia mengikat R, algil. Entah itu CH3, entah itu C2, CH3, dan sebagainya. Entah itu bensin. Nah, ini semuanya disebut dengan gugus asil. Karbonil, asil. Kalau R saja namanya algil. Tapi kalau algil disambung dengan karbonil, namanya jadi asil. Nah, kemudian C karbonil ini juga mengikat Y. Nah, yang membedakan pengolongannya nanti ini. Kalau ini semuanya ada. R, C, O, ini semuanya ada. Dia punya gugus asil. Nah, tangannya C, yang satu lagi, yang empat. Yang satu, dua, tiga. Yang satu, dia mengikat Y. Nah, Y ini yang membedakan. Pengolongan karbonil dibagi menjadi dua tergantung dari Y-nya ini. Ini kalau R-nya bisa algil, bisa aril, bisa alkenil, bisa alkunil. Apa saja. Dan kemudian ada Y-nya. Ini mengikat Y di sini. Oke. Nah, Y ini bisa suatu karbon, bisa. Seperti misalnya keton, ya kan? R, C, O, R. Bisa hidrogen, misalnya R, C, O, H. Al-dehid. Bisa oksigen, R, C, O, O, H, asam karboksilat. Ya kan? Bisa R, C, O, C, L misalnya halogen. Maka itu adalah hasil halida. Bisa R, C, O, N, H, 2 misalnya amida. Bisa R, C, O, S. Sulfur, misalnya kalau nanti Anda belajar di dalam tepuk kita ya. CH3, C, O, S, poenzim A. Nah, itu adalah suatu ester dari Sulfur. Jadi senyawa karbon ini dibagi menjadi dua tergantung Y-nya. Kalau Y-nya ini bukan gugus pergi atau bukan living group. Itu disebut golongan Aldi dan keton. Itu apa? Y-nya itu H atau Y-nya itu R? Nah, ini H dan R itu bukan living group. Bukan gugus pergi. Bukan gugus yang mudah disuruh pergi, dilepaskan dalam suatu reaksi substitusi. Bukan. Ini tidak bisa dilepaskan. Nah, yang satu lagi adalah Y-nya. Tadi suatu gugus pergi atau living group. Y-nya itu gugus yang bisa dilepaskan dalam suatu reaksi substitusi. Yaitu apa? Kalau Y-nya ini OH, CO, OH, maka dia adalah asam karboksilat. Kalau Y-nya ini halogen, namanya adalah asil halida. Kalau Y-nya itu O, C, O, R. Jadi karbonilnya double ya. Di sini satu, di sini satu. R, O, C, O, R. Namanya adalah anhidrida asam. Ada dua karbonilnya. Kalau ini O, R. R, C, O, O, R. Ini adalah ester. Kemudian kalau ini N, yang N-nya ini tangannya bebas, tidak mengikat substituan. Berarti mengikat nh2, ini adalah amida primer. Kalau H-nya diganti satu dengan R, namanya amida sekender. Kalau dua H-nya diganti dengan dua R, maka disebut amida primer. Nah, OH, halogen, O, C, O, R, O, R, N, H2, N, H, R, N, R, N, R2, ini adalah mudah dilepaskan. Mudah disuruh pergi. Digantikan dengan nukleofil yang lain. Sehingga disebut sebagai living group. Sehingga golongan yang kedua ini adalah golongan yang dia punya living group. Yang hasilnya, ini Y-nya adalah suatu living group. Maka golongan ini disebut dengan golongan asam karboksilat dan turunannya. Ini asam karboksilat dan yang di bawah ini adalah turunan asam karboksilat. Turunan asam karboksilat itu kalau dia dihidrolisis, maka menjadi asam karboksilat penyusunnya semula. Oke, paham ya? Jadi, senyawa karbon ini dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama adalah golongan aldehyde dan keton. Dimana H dan R-nya, kalau ini aldehyde adalah H, kalau keton adalah R, dia bukan living group. Jadi, tidak bisa dilepaskan ini. Sehingga nanti reaksinya berbeda. Kemudian yang golongan kedua adalah golongan asam karboksilat dan turunannya. Dimana Y-nya, ini adalah suatu living group. Dia suatu living group di situ. Dia mudah dilepaskan. Maka nanti, golongan aldehyde dan keton dengan golongan asam karboksilat dan turunannya itu reaksi khasnya berbeda. Karena dia punya gugus pergi untuk asam karboksilat dan turunannya, maka dia menjalani reaksi substitusi. Jadi, gugus perginya disuruh pergi, kemudian nukleofil yang masuk menggantikan di situ. Tetapi, kalau di dalam aldehyde dan keton karena dia tidak punya living group, maka reaksinya bukan substitusi. Karena dia tidak punya gugus yang sudah dilepaskan. Maka nanti reaksinya adalah reaksi adisi. Adisi apa? Adisi nukleofilik. Adisi yang ditukar gantikan adalah suatu nukleofil. Jadi, di sini nanti reaksinya adalah adisi. Di sini adalah reaksinya yang khas adalah substitusi. Tapi, ada juga reaksi yang bisa terjadi pada aldehyde dan keton. Oksidasi misalnya. Aldehyde, kalau dioksidasi menjadi asam karboksilat. Di situ. Kemudian ada yang sama reaksinya. Seperti pembuatannya nanti aldehyde dibuat dari apa? Dari alkohol. Asam karboksilat dibuat dari mana? Bisa dari alkohol, bisa dari aldehyde. Alkohol dioksidasi dulu jadi aldehyde. Kemudian aldehyde dioksidasi menjadi asam karboksilat. Di situ berarti ada. Karena yang satu punya living group, yang satu tidak. Maka nanti reaksi yang khasnya ada yang berbeda. Ini contoh golongan aldehyde dan keton. Pembuatannya dari metanol. Kemudian dioksidasi. HCH3OH menjadi HCOH. Menjadi formal dehyde. Kemudian di sini dari alkohol primer juga. Propanol. Kalau dioksidasi. Ini alkohol sekunder maksud saya. Maka kalau dioksidasi menjadi keton. Dari alkohol primer. Alkohol primer itu C-nya tidak mengikat R. Ini adalah alkohol sekunder. Karena dua tangannya mengikat R. Atau di sini mengikat 1R. Bisa juga. Tapi kalau C-nya mengikat 2R. Namanya adalah alkohol sekunder. Kalau alkohol sekunder dioksidasi maka akan jadi keton. Ini nanti masuk pembuatan aldehyde dan keton. Yang satu dari alkohol primer bisa metil. Di sini ada R-nya juga bisa. Bisa etanol misalnya. Tapi kalau alkoholnya alkohol sekunder maka dia menjadi keton. Dan ini golongan asam karboksilat dan turunannya. Kalau Y-nya itu OH, asam karboksilat. Kalau di halogen namanya adalah asil halida. Kalau ini O-C-O-R, ini hasilnya tadi. Kemudian dia mengikat living group-nya apa? O-C-O-R. Ini adalah anhidrida asam. Dia ada dua buah karboninya. Dan kalau Y-nya itu O-R maka dia ester. Kalau NH2 dia amida. Kalau dia S-R makanya dia adalah tioester. Ester dari tio. Kemudian di sini kalau dia mengikat fosfat maka dia adalah asil fosfat. Nanti ini sampai ke membran. Kalau Anda belajarnya di sini. Nanti belajar membran biologis. Anda akan bisa mengaitkan di situ. Di aldehid R-C-O-R, keton R-C-O-R, asam karboksilat R-C-O-O-H, asil halida R-C-O-C-L, anhidrida R-C-O-R, dari R-C-O-R-nya semuanya ada. O-C-O-R. Ester R-C-O-R, ini living group-nya. Nah, lakton ini adalah ester yang siklik. R-C-O-O, R-nya gabung lagi ke sana. Dan amida, R-C-O-N, bisa NH2, bisa NHR, bisa NR2, itu adalah amida. Nah, kalau R-C-O-N, R-nya gabung lagi membentuk satu siklik, membentuk satu cincin, sama dengan ini tadi, lakton itu adalah ester yang siklik. Amida yang siklik ini namanya laktam. Nah, ini, Anda dapatkan di sini, meskipun nanti Anda ketemu antibiotika beta laktam itu yang seperti apa, dong? Nah, jangan hanya, oh, binisilin itu beta laktam. Dan seterusnya di situ. Tapi Anda nggak tahu beta laktam itu seperti apa. Nah, Anda tahu dulu sekarang laktam itu adalah amida yang siklik. Oke, jadi pasti nanti di dalam antibiotika beta laktam itu ada struktur cincinnya. Nah, di situ ada cincin, namanya cincin beta laktam. Dan itu yang paling penting, karena aktivitas dari antibiotika tadi tergantung dari apakah cincin beta laktamnya tadi masih utuh atau tidak. Kalau dia sudah terbuka cincin beta laktamnya, maka antibiotika tersebut sudah tidak mempunyai hasilnya. Nah, ini pentingnya. Jadi nanti kalau Anda mau penetapan kadar antibiotika beta laktam, dipilih metodenya yang bisa mendeteksi apakah beta laktamnya tadi masih utuh atau tidak. Kalau Anda hanya lihat dari kugus COO hanya saja, nah oke, oh masih tinggi ini-ininya. Antibiotiknya kadarnya, tapi ternyata semua beta laktam sudah terbuka. Nah, apa gunanya? Karena sisi aktifnya adalah aktivitasnya ada di cincin beta laktam tersebut. Oke, baik kemudian kita lihat di sini reaksi umum senyawa karbonil. Nah, ini ada yang sama, ada yang tidak. Tadi ada dua golongan tadi. Kalau itu adisi nukleofili, ini adalah khas untuk golongan aldehyde dan keton. Jadi aldehyde dan keton karena dia tidak punya living group, maka reaksi khasnya adalah reaksi adisi nukleofili. Kemudian substitusi asil nukleofili. Nah, ada substitusi. Ini adalah khas untuk golongan asam karboksilat dan turunannya. Ini ya, bedanya. Kalau aldehyde dan keton adalah reaksi adisi nukleofili. Kalau asam karboksilat dan turunannya, yang dia punya living group tadi, reaksi khasnya adalah reaksi substitusi asil nukleofili. Nah, kemudian ada reaksi yang bisa terjadi sama. Nah, ini nanti siapa yang menerangkan saya enggak tahu ya. Ada substitusi alfa, ada kondensasi karbonil. Substitusi alfa, itu adalah satu H alfanya, nanti kita bisa melihat H alfa itu apa ya, diganti dengan substituen yang lain. Kondensasi karbonil, maka di sini dua senyawa karbonil, kemudian digabungkan jadi satu. Nah, bagaimana menggabungkannya? Tentunya yang satu harus bersifat menggunakan sisi nukleofilnya, yang satu menggunakan sisi elektrofilnya. Baru mereka bisa bereaksi, yang satu membagikan elektron, yang satu menerima elektron. Nah, ini disebut dengan kondensasi karbonil. Nah, substitusi alfa maupun kondensasi karbonil bisa terjadi pada kedua golongan ini. Tadi ya, saya terangkan bahwa itu bisa berbeda, bisa sama reaksinya. Aldi dan ketan tidak akan menjalani reaksi substitusi asil nukleofili. Dan demikian juga, kalau itu asam karboksila dan turunannya, dia tidak akan menjalani reaksi adisi, tapi dia menjalani reaksi substitusi. Oke, nah ini ya, jadi untuk aldi dan ketan reaksinya adalah adisi. Kita tahu di sini bukan, dia tidak mengikat living group. Maka kalau di situ ada nukleofil, nah nukleofil ini kayak elektron. Tadi ya, nukleofil, suka nukleon, suka inti. Inti, di dalam inti ada proton, permuatan plus. Maka siapa yang suka nukleon, pastilah dia kayak elektron. Nah, ini nukleofil selalu menyerang, tadi sisi karbonil tadi, ini sisi nukleofil, O-nya, C-nya sisi elektrofil. Maka nukleofil ini akan membagikan elektronnya ke elektrofil. Jadi selalu nukleofil akan selalu menyerang C karbonil terlebih dahulu. Oke, nah kalau dia membagikan elektronnya di situ, ada elektron yang akan masuk, terbentuk ikatan baru, maka pasti ada ikatan yang pindah, ada elektron yang pindah, supaya tangan C-nya tetap 4. Coba bilang ini, ini kan sudah 1, 2, 3, 4. Nanti kalau ada lagi ikatan antara C dengan nukleofil, kan tangannya jadi 5. Ya kan? Nah, kemudian 2 elektron ini akan lari ke oksigen. Nah, ini nukleofilnya masuk, tadi 2 elektronnya dari nukleofil tadi, ini kekurangan, kemudian ini punya kelebihan, maka kemudian dibagikan. Sehingga terjadi ikatan antara C dengan nukleofil. Kemudian ini pasti elektronnya lari ke oksigen. Maka oksigennya sekarang jadi bermuatan negatif di situ. Ini terhibridisasi SP2, ada ikatan antara C-2, yang ini terhibridisasi SP3, yaitu trigonal planar. Anda bisa membaca di situ nanti, keterangannya, tapi intinya adalah seperti itu. Nah, kemudian apa? Kalau sudah nukleofil sudah diadisi masuk, nanti reaksinya dengan golongan asam karboksila dan turunannya sama. Mula-mula selalu begini. Kalau ini misalnya ada OH di situ, ada living group, maka pasti sama. Nah, tapi setelah seperti ini, apa yang bisa dilakukan Aldrin Ketor? dia nggak bisa membuang sesuatu, karena H atau R itu bukan living group. Maka kemudian apa? O- ini kemudian dia ngambil proton. Sehingga menjadi OH. Jadi karbonilnya hilang. Jadi OH. Tapi kalau itu golongan asam karboksila dan turunannya, yang dia punya living group, ada bisa yang bisa ditendang keluar, maka elektron ini nanti akan kembali lagi ke sini. Masuk menjadi karbonil. Nah, kemudian living groupnya akan lepas. Nah, makanya disebut dengan lukus pergi tadi. Kebedanya. Jadi reaksinya adalah substitusi. Kalau itu, apa namanya, golongan asam karboksila dan turunannya. Sebentar ya. Kok ada di sini? Sebentar. Bye. Bye. Big'an. Bye. Bersamb Terima kasih. Terima kasih. Dia punya living group, sesuatu yang bisa dibuang, maka ini akan kembali lagi. Dengan kemudian membuang living group-nya di situ. Ini perubahannya dari tadi terhibridisasi SP2 menjadi terhibridisasi SP3 sekarang. Ikatan tunggal semua di situ. Nanti yang alde dan keton tetap ini, karena nggak bisa kembali lagi ke sini. Kemudian dia akan terpotonasi. Yang karbonil, yang punya living group, nanti dia akan bisa masuk lagi ke sini. Sehingga nanti dia akan kembali menjadi SP2 lagi. Itu bedanya. Adisi nukleur pada alde dan keton, kita lihat di sini. Nukleofil, ini juga nukleofil. Bedanya apa? Nukleofil ini kelebihan elektron. Yang ini, dia tidak kelebihan elektron. Memang elektron ini, lompat elektron ini kepunyaannya dia sendiri. Nah, bedanya apa? Bedanya, kalau dia kelebihan elektron, kalau dia sumbangkan elektronnya, maka dia jadi netral. Contoh misalnya, tapi ini belum banyak yang ke Jogja, belum banyak yang kos. Kalau kos, misalnya kebutuhan Anda satu bulan, misalnya satu juta, Anda dikirimi satu juta seratus. Ada kelebihan seratus. Kemudian suatu akhir bulan, teman Anda belum dapat transferan, ruangnya sudah habis. Pinjam, misalnya. Nah, pinjam Anda kasih seratus, maka posisi Anda sekarang netral. Tidak lebih, tidak kurang di situ. Tapi kalau Anda butuhnya satu juta, dikirimi satu juta, dipinjam seratus. Maka posisi Anda sekarang tidak aman, Anda kekurangan. Nah, itu. Bedanya cuma di situ. Jadi, kalau ini kelebihan elektron, dia membagikan elektron pada C, karena dua elektronnya ditarik ke O, maka ada kekurangan. Kemudian dua elektron masuk di sana, maka sudah dia nempel, selesai. Dia sekarang netral. Tapi kalau dia nukleofilnya tadi, nukleofil yang netral, dia tidak kelebihan elektron. Tapi dia ini memang punya dia sendiri, dia tidak kelebihan dari luar. Sama seperti tadi, kebutuhan Anda seribu, satu juta misalnya, digirimi satu juta, dipinjam seratus ribu misalnya. Maka posisi Anda sekarang menjadi kekurangan di situ. Nah, ini, ya kan, tarik elektron ke O, kemudian di sini masuk membagikan, karena C-nya kekurangan elektron, maka sekarang NU-nya, nukleofilnya jadi kekurangan elektron. Ini bedanya di sini, kalau dia kelebihan, kelebihannya dibagikan, dia netral. Tapi kalau dia netral, membagikan elektronnya, maka dia sekarang menjadi kekurangan elektron. Terus gimana? Kalau dia kekurangan elektron, dia tidak suka, dia maunya dia netral. Maka kemudian apa? H ini dilepas tanpa membawa elektron. Kita tahu elektron ini kan satu elektron dari nukleofil, satu elektron dari H. Nah, dua-duanya sekarang ditarik oleh nukleofil untuk menetralkan dia sendiri. Maka H-nya lepas sebagai H+. Di situ. Nah, ini H-nya lepas sebagai H+. Oke. Nah, kemudian, oh yang minus ini bagaimana kalau itu? Aldi dan keton. Ini R-R keton. Tidak punya living group. Maka kemudian dia akan terprotonasi. Jadi karboninnya tidak terbentuk kembali. Nah, kemudian terprotonasi, maka kemudian dia bisa, apa namanya, produknya mengalami dehidrasi. Mengalami pelepasan H2O. Nah, itu tadi. Ini lepas dia mengambil dua elektron. Nah, ini lepas mengambil dua elektron. Nah, kemudian yang satu lagi, ini kekurangan, maka nukleofil ini akan membuang satu elektronnya lagi. Kemudian dua elektron dimasukkan ke sana. Nah, sekarang akan menjadi ikatan rangkap dua. Jadi yang tadinya C double bond O, sekarang jadi C double bond nukleofil menggantikan di situ. Nah, ini adalah adisi nukleofilik. Yang pertama adalah menjadi bentuk alkohol dulu. Baru bentuk alkohol ini bisa mengalami dehidrasi menjadi, ini namanya adalah C double bond NU. NU, ya, double bondnya sekarang bukan ngikat O, tapi ngikat nukleofil tadi. Nah, ini dia, ya, dia mengalami terprotonasi, ya, menjadi OH. Alkohol, oke. Kemudian, apa namanya, kalau dia masih punya H lagi, maka dia akan bisa dilepaskan menjadi ikatan rangkap dua. Nah, itu contoh adisi nukleofilik pada alde dan keton. Nah, kemudian reaksi substitusi asil nukleofilik. Ini terjadi pada asam karboksila dan turunannya yang dia punya living group. Punya gugus pergi. Punya gugus yang mudah untuk dilepaskan. Oke, ini nanti dibaca, saya terangkan ininya. Oke, ini sama, awalnya sama. Dua elektron ditarik ke O, ya, karena O-nya lebih elektronegatif, O-nya menjadi minus, C-nya menjadi kekurangan elektron. Nah, kemudian ada nukleofil yang masuk sama seperti tadi. Kalau dia nukleofilnya bermuatan, kelebihan elektron, maka sudah kelebihannya disumbangkan, kemudian dia bisa gandingan. Nah, sekarang ini kan sama dengan yang tadi, hanya tadi enggak punya living group, ya. R, C, R atau R, C, H. Nah, sekarang kalau di sini ada living group yang bisa dilepaskan, maka elektron ini akan bisa masuk lagi. Dimasukkan lagi, maka kemudian living group-nya akan lepas dengan membawa dua elektron. Jadi, Y negatif. Nah, ini sekarang menjadi R, C, O, N, U. Jadi, karboninya terbentuk kembali. Kalau kita lihat dari awal, dari R, C, O, Y menjadi R, C, O, N, U. Kan sama saja hanya living group-nya lepas, digantikan dengan N, U di situ. Nah, inilah yang disebut dengan reaksi substitusi, hasil nukleofilik. Yang keluar nukleofil, ini kan kayak elektron nih, ya kan? Negatif dia. Yang masuk juga kayak elektron. Dari yang ditukar gantikan, ini adalah spesies yang kelebihan elektron. Atau suatu nukle-nukleofil. Ini reaksi substitusi, karbonilnya tetap ada masih. Hanya Y-nya lepas, diganti dengan N, U. Oke. Awalnya sama mekanismenya. Hanya setelah terjadi di sini, di intermediate-nya ini. Nah, ini yang berbeda. Kalau dia punya living group, maka elektron masuk lagi. Membentuk karbonil lagi dengan menendang living group-nya keluar. Paham ya? Paham tidak? Jadi perubahannya dari sp2, intermediate-nya tetrahedral, kemudian menjadi sp2 lagi. Ini untuk yang substitusi. Tapi tidak dengan yang ini tadi. Ini sp2, trigonal. Ini tetrahedral. Nah, tetap tetrahedral di situ. Sampai kemudian terjadi dehidrasi, maka kemudian akan menjadi pengembang kembali. Itu bedanya antara aldehyde dan keton dengan asam karbon sila dan turunannya. Yang satu reaksi yang khasnya adalah adisi nukleofili. Yang satu adalah substitusi hasil nukleofili. Oke, ini contohnya pada hasil halida. Ini adalah living group. Nukleofilnya sekarang apa? Nukleofilnya basah. Misalnya NaOH, Na+, OH-nya. Ini ada OH-. Nukleofil yang kelebihan elektron atau bermuatan. Sama dengan tadi. Jadi reaksi apapun intinya seperti tadi. Entah itu asam karbon sila lidah, entah itu ester, entah itu apa. Mekanismenya sama semua. Oke, jadi ini nukleofilnya tadi. Sekarang nukleofilnya ada namanya OH-. Dua elektron ditarik O ke oksigen, C-nya jadi kekurangan. Maka O yang kelebihannya ini dengan kelebihannya. Tadi dia memberikan kelebihannya. Oke, masuk di situ. Dia jadi netral sekarang. Selesai ya. OH-nya terikat, dia netral. Nah, kemudian di sini ada living group. Kalau ada living group, maka dua elektron ditarik. Ini akan masuk lagi menjadi karbonil sambil menendang keluar living group-nya. Nah, sekarang menjadi R, C, O, O, H. Ini menjadi karbonil kembali menjadi OH. Ini menjadi R, C, O, O, H. Oke. Nah, kalau dia suasananya basah, maka dia akan terionkan. Jadi R, C, O, O, minus. Ya, dalam suasana basah. Ini menjadi garam. R, C, O, O, minus. Na, plus. Nah, itu menjadi garam. Oke. Jadi di sini Anda tahu kalau ada asam dalam suasananya basah, maka dia menjadi bentuk terionkan. Nanti kalau Anda belajar absorpsi di situ, Nah, dibentuk terionkan ini tidak mudah untuk menembus membran di situ ya. Jadi tidak diabsorpsi di situ. Misalnya lambung kita asam ya kan. Nah, kemudian obatnya bersifat basah lemah misalnya. Dia masuk basah lemah di lingkungan asam. Maka dia ada dalam bentuk yang terionkan. Maka tidak banyak diakserap di situ. Nah, nanti kalau dia keusus, di sana basah. Nah, basah lemah, lingkungannya basah. Maka dia ada dalam bentuk yang utuh. Maka dia akan mudah untuk diabsorpsi. Nah, itu kaitannya. Kaitannya kimia organik dengan absorpsi dan sebagainya. Ya, Anda bisa melihat nanti. Sekarang substitusi hasil nukleofilik. Ini contohnya. Sekarang living group-nya CL. Nukleofilnya OR minus alkoksi. Misalnya CH3-ONA misalnya. Oke. OR aksi ini alkoksi namanya. Yang bermuatan negatif alkoksida. Bermuatan negatif kelebihan elektron di situ. Nah, sama dengan tadi. Sama persis. Dua elektron di tarik ke oksigen. C-nya kekurangan. Nukleofil masuk. A-nya sekarang nukleofilnya sudah ada namanya. Alkoksida. Dia kelebihan elektron. Kelebihnya dibagikan. Dia terikat. Jadi netral. Sudah selesai. Nggak ada tanda-tanda positif. Nggak ada tanda apa. Nah, sudah. Ini intermediate-nya. Kemudian dia punya living group yang bisa ditendang keluar. Bisa disuruh pergi di situ. Maka dia akan kembali lagi. Masukkan lagi elektronnya. Sambil ditendang living group-nya. Maka tangannya C tetap empat. Satu, dua, tiga, empat. Dengan melepaskan nukleofil tadi. Jadi intinya dari sini nukleofilnya. Ini living group-nya dilepaskan. Jadi CL minus. Digantikan dengan nukleofil. Itu saja. Nah, inilah yang disuruh dengar reaksi substitusi. Substitusi hasil nukleofilik. Substitusi itu penggantian. Kok nukleofilik? Iya, yang ditukar gantikan adalah nukleofil. Ini kayak elektron. Yang dilepaskan. Berarti kayak living group-nya. Kayak elektron ya, nukleofil. Yang masuk juga, yang menggantikan masuk juga nukleofil. Asil. Nah, substitusi ini terjadi pada karbon asil. Ini karbon asil. Itu contoh. Jadi kalau Anda dapat intinya, maka reaksi manapun sama saja. Hanya berbeda apa? Berbeda di sininya. Living group-nya sama berbeda pada nukleofilnya. Tapi mekanismenya, semuanya sama. Itu yang masing-masing berbeda dari aldeidegretor adalah adisi. Kemudian yang golongan asam karboksida dan turunnya adalah substitusi. Kemudian ada reaksi substitusi alpha. Kalau di sini ada karbon karbonil, maka atom karbon pertama yang diikat oleh karbon ini disebut dengan karbon alfa. Sebelahnya lagi kalau ada, karbon beta. Sebelahnya lagi, karbon delta. Karbon gamma. Kemudian setelahnya lagi, karbon delta. Tapi yang penting adalah karbon alfa. Oke, kenapa? Karbon alfa ini bersifat asam. Dia bersifat sebagai nukleofil. Kenapa? Karena alfanya mudah dilepaskan sebagai H+. Dan dua elektron ini, yang satu tadi sharing dari H tadi, diambil juga oleh C. Maka C-nya menjadi kelebihan elektron. Ini bisa melalui reaksinya tergantung suasananya basah atau asam. Kalau basah, maka yang terjadi adalah anion enolat. Basah akan mengambil proton tadi. Kemudian dua elektronnya akan dibagikan ke sini. Dua elektronnya akan ditarik ke uksigen. Ini adalah anion enolat. Anion itu bermuatan negatif di situ. Anion enolat. Ada N-nya di situ. Atau kalau sosialnya asam, ada H+, di situ. Maka kemudian H+, tadi akan diikat oleh lompat elektron ini. Dia netral. Dia membagikan kepada H+, menjadi OH, tapi dia bermuatan positif. Maka kemudian dia akan menarik dua elektron P ini, menjadi OH di situ. Ini kekurangan. Maka C-alpha ini akan dilepaskan dan dua elektronnya akan dimasukkan. Jadi Anda bisa melihat di sini bahwa H-alpha atau H yang terikat pada C-alpha ini bersifat asam. Dia mudah sekali dilepaskan sebagai H+. Kalau suasananya basah, ya sudah basahnya yang ambil di situ. Dua elektron dimasukkan ke sana, dua elektron tarik ke uksigen. Jadi anion enolat. Kalau suasananya asam, ada H+, maka H+, nempel dulu di sini. Nah, karena dia netral, kok membagikan seperti tadi? Kebutuhan Anda 1 juta, diberi 1 juta. Impas ya. Pas di situ. Dipinjem 100. Maka kemudian Anda menjadi kekurangan di situ. Nah, kemudian kalau O-nya plus, maka dia akan menarik dua elektron supaya dia jadi netral. Jadi OH netral di situ. Nah, tentunya C-nya jadi kekurangan, maka kemudian dua elektron ini hanya disuruh pergi tanpa boleh membawa elektronnya, dua elektron dimasukkan. Maka kemudian jadi yang namanya E0, N-nya ini, O-nya itu. Oke. Nah, kalau kemudian ini direaksikan dengan suatu elektrofil, ini tadi keluar sebagai H+, H+, itu miskin elektron, maka dia adalah suka elektron, elektrofil. Nah, kalau dia direaksikan dengan elektrofil, maka elektrofil tadi akan bisa menggantikan tempatnya H tadi. Oke. R, C, D, B, O, J, A. Bisa di... Sebentar ya. Saya selesaikan sebentar ya. Oke. Baik. Nah, ini yang namanya... Oke. Ini yang namanya substitusi alfa. Ya. Yaitu... Dari mesjid sebelah ya. Dari apa ini? Yang bocor. Lo? Kita selesaikan. Tentu ya. Kita selesaikan. Jadi, H alfanya lepas, kemudian diganti dengan elektrofil. Dikanti dengan elektrofil. Maka ini namanya substitusi alfa. Di mana H alfa dilepas, kemudian diganti dengan elektrofil yang lain. Oke. Ini namanya substitusi alfa. Dan ini bisa terjadi pada baik karbonil, alde, dan keton. Golongan pertama tadi yang tidak punya leaping group. Atau pada karbonil yang punya leaping group. Asam, karbusilat, dan turunannya. Bisa terjadi di dua-duanya. Oke. Nah, ini reaksi substitusi alfa ya. Ini kalau ini karbonil, ini C alfa, C pita, C gamma, C delta. Yang bersifat asam hanya H pada C alfa saja di situ. Nah, bisa diambil oleh basah, atau bisa asamnya nampil di sini. Jadi, reaksinya ada dua macam, yaitu bisa dalam suasana asam, bisa dalam suasana basah. Kalau suasananya basah, melalui intermediatenya adalah anion enolat. Ini Anda perhatikan ya, karena nanti soalnya ada yang boleh, hanya boleh adalah checkpointnya. Jadi, Anda perhatikan di situ. Oke. Ini adalah dari anion enolat. Kalau asam, ini menjadi enol. Oke. Itu intermediatenya. Nah, ini. Ini mekanismenya saja seperti tadi. Oke. Ini bentuk keton, ini bentuk enol. Nah, kalau suasananya basah, ini mekanismenya basah akan mengambil proton alfa yang bersifat asam tadi. Jadi, H2O. Kemudian, dua elektron dimasukkan ke sana, menjadi ikatan rangka, maka dua elektron P-nya akan lari ke oksigen. Nah, ini. Ini adalah anion atau ion enolat. Anion karena di O-nya permuatan negatif. Ya, anion enolat. Ditambah air. Ini dari sini tadi. Kalau itu enol, suasananya asam, maka asam itu ada H plus-nya. Ya, maka H plus ditarik oleh, diikat oleh lompat elektron tadi. Dia netral, kok membagikan. Hanya masuk, tapi dia menjadi permuatan positif. Supaya netral, supaya netral, maka dia akan menarik dua elektron. Sehingga menjadi netral, OH-nya, nah, karena ditarik, C-nya di sini menjadi kekurangan elektron, maka dua elektron akan dimasukkan ke sana. Nah, ini menjadi bentuk enol. Ini bentuk intermediate-nya. Dalam suasana asam. Beda ya. Kalau basah, anion enolat. Kalau asam adalah bentuk enol. Nah, ini contohnya. Oke. Basah akan mengambil proton alfa, kemudian terjadi anion enolat di situ. Ini adalah resonansinya. Resonansi itu bolak-balik ya. Oke, ini minus. Kemudian dimasukkan ke sini, ini tarik ke sana. Ini jadi minus di sini. Masukkan ke sini, jadi ikatan angkap, tarik ke sana, ini jadi minus C-alfanya. Dia bolak-balik di sini. Oke. Nah, ini dalam suasana basah, menjadi anion enolat. Kemudian ini adalah dalam suasana, ini basah juga, setelah itu jadi pengikatan elektrogil. Jadi, H-nya lepas, jadi H+, kemudian masuk CH2R positif. Ini adalah positif alpha. Nah, kemudian yang terakhir adalah reaksi kondensasi karbonil. Jadi, dua karbonil, dua senyawa karbonil, digabungkan jadi satu. Nah, kita tahu tadi, kalau senyawa karbonil, berarti kan C karbonilnya tadi, dia bersuat elektrofil, karena elektronnya banyak ditarik ke O, sehingga dia delta plus tadi, ini adalah sisi elektrofil. Nah, kemudian C alfanya, ini adalah sisi nukleofil. Kenapa? Karena H alfanya mudah. Sehingga dia menjadi bermuatan negatif. Nah, kalau ada dua senyawa karbonil yang seperti ini, maka selalu nukleofil akan mencari elektrofil. Misalnya dua aldehit. Yang satu, ini, nukleofil di C alfanya, kemudian ini elektrofil di karbonilnya. Ya, maka ini akan membagikan elektronnya seperti tadi. Seperti nukleofil tadi. Dua elektron lari ke oksigen. Ya, karena aldehit dan keton, dia tidak punya living proof, maka dia kemudian akan terprotonasi. Sebenarnya sama. Cuma nukleofilnya, yang jadi nukleofilnya sekarang adalah C alfa, yang negatif. Dari molekul yang sama. Misalnya ini, aldehit dengan aldehit. Sehingga apa? Dua karbonil, tadi tergabung menjadi satu. Ini dari aldehit yang satu, ini dari aldehit yang kedua. Digabungkan di situ. Dia menjadi beta hidroksi karbonil dulu. Ini C alfa, ini C beta. Di C beta ada OH. Beta hidroksi karbonil. Kemudian kalau dia menjalani, dehidrasi keluar air, maka nanti di sini, C alfa dan C beta ada ikatan rangkap dua. Reaksi lebih lanjut dari beta hidroksi karbonil adalah menjadi alfa beta ansaturated karbonil. Ini adalah contohnya. Ini adalah basah. Dia akan menjadi, diambil proton alfanya, dua elektron masuk, dua elektron tarik ke oksigen, jadi anan enola tadi intermediatenya. Kemudian masuk lagi, elektronnya diberikan ke C alfa, C alfa menjadi negatif lagi, kemudian dia akan menyerang C karbonil. Jadi ikatannya adalah, C alfa menyerang C karbonil. C alfa dari molekul yang satu, akan menyerang C karbonil dari molekul yang lain. Sehingga akan, dua molekul tadi akan kemudian menjadi tergabung. Dia menjadi beta hidroksi karbonil. Nah, reaksi ini bisa juga terjadi pada golongan yang kedua tadi, yaitu golongan asam karboksilat dan turunannya. Baik, sampai di sini. Ada yang ingin ditanyakan? Ini kita preview dulu ya, pendahuluan dulu untuk senyawa karbonil. Nah, kemudian hari Kamis, besok insya Allah kita akan masuk ke aldehi dan keton. Kemudian, dikandari Kamis ya, dikandari Kamis oleh Pak Ari, karena Rebu besok saya tidak bisa. Kemudian hari Jumat, kita akan bicara mengenai golongan yang kedua, yaitu golongan asam karboksilat dan turunannya. Yang semuanya punya gugus pergi. Semuanya punya living group di situ. Tolong itu intinya ya, kebelakang nanti yang kita bahas adalah inti dari yang kita perankan pada siang hari ini. Oke, ada pertanyaan? Bisa dibahami tidak ya? Baik, nanti saya diberi siapa yang tolong hubungi saya untuk saya bagi, apa namanya, PPT-nya ya sekalian yang untuk sampai Jumat besok. Oke? Silahkan dibaca lagi. Saya nyesuaikan sih kalau soalnya checkpoint ya, berarti yang kecil-kecil-kecil-kecil itu Anda harus tahu. Karena saya tidak menanyakan mekanisme reaksi. Walaupun ada, saya tuliskan, kemudian ini tahap ini tahap apa. Ya kan? Seperti itu saja. Oke. Baik, kalau tidak ada yang ditanyakan lagi, seolah kita ketemu hari Kamis besok. Saya berharap kalau nanti sudah saya bagi, Anda sudah bisa membaca dulu ya sebelum kita kuliah, sehingga Anda akan bisa lebih paham. Baik. Oke, kalau tidak ada yang ditanyakan, saya cukupkan sekian. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Oke, selamat-sama. Terima kasih. 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 Terima kasih.